Abdi Rahmat dari SMK TKM Teknik dan Nada Arista dari SMA Negeri 1 Pejagoan terpilih sebagai Duta Pelajar Anti-Narkoba D.P.A.N. tahun 2019 tingkat Kabupaten Kebumen setelah menyisihkan 9 pasang finalis lainnya di Hotel Maxoli Kebumen Minggu 30 Juni 2019. Wakil Bupati Kebumen Haji Arief Sugianto yang membuka acara finalis D.P.A.N. dalam sambutannya mengatakan narkoba ibarat buah kuldi. Jangankan mendekat, dicoba saja sudah haram. Jadi untuk para pelajar, Wakil Bupati berpesan agar jangan pernah mendekati apalagi sampai menggunakan narkoba. Wabu berpesan kepada pemenang D.P.A.N. agar selalu penuh semangat mengajak rekan-rekan pelajar untuk memerangi narkoba di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Hal ini penting karena pelajar merupakan masa depan bangsa yang harus diprotek dari berbagai perilaku negatif yang dapat merusak masa depannya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Kesbang Pol Kebumen, Nurta Kwastia Budi, mengatakan D.P.A.N. ini nantinya akan melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan sosialisasi anti narkoba ke sekolah-sekolah dan turut aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen. Dan ini adalah merupakan percontohan kita harapkan karena baru satu-satunya di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kota yang melaksanakan pemilihan kita pelajar anti narkoba. Progresnya apa? Mereka sudah membantu sangat banyak pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mengkampanyekan bahaya narkoba di kalangan masyarakat dan secara khusus di sekolah. Dan kami libatkan untuk kegiatan-kegiatan tersebut, baik di event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten atau mereka berinisiasi sendiri untuk melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Dan satu hal yang penting bahwa Kabupaten Kebumen juga punya program kawasan anti merokok serta punya program perda yang melarang miras. Itu satu rangkaian yang juga harus mereka kuasai untuk bisa tersosialisasikan di kalangan sebayang. Para pemenang DPAN ini menerima hadiah tropi, piagam, dan uang pembinaan sebesar Rp2 juta untuk juara pertama, juara kedua Rp1,8 juta, dan Rp1,6 juta untuk juara tiga. Dari Kebumen Tim Liputan Rati TV memberitakan Terima kasih telah menonton!